Tani Lofars, anda kembali menyaksikan kabar sepekan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada minggu ketiga di bulan Maret 2024. Bersama saya Adi Wiranata, inilah kegiatan penting Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Pada Senin 18 Maret 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau gerakian tanam padi di Desa Tulung Agung Kecamatan, Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta gerakian pompanisasi di Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara maksimal. Untuk itu, Kepala Dinas dan juga pihak terkait diminta segera melakukan pengecekan terhadap sungai-sungai besar yang tidak pernah surut di saat musim kering. Usai dicek, pemasangan pompa harus segera dimasifkan. Berikutnya, pada selasa 19 Maret 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri rapat internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Menter mengatakan pemerintah memutuskan menaikkan anggaran untuk pupuk subsidi hingga menyiapkan penih padi dan jagung gratis bagi petani. Kuatum pupuk tahun 2024 sebesar 4,7 juta ton, kemudian dinaikkan dua kali lipat menjadi 9,55 juta ton. Selanjutnya, pada 21 Maret 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri rapat koordinasi optimalisasi lahan melalui pompanisasi di Aulama Kodam IV di Ponogoro, Semarang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan percepatan tanam di sejumlah wilayah melalui pompanisasi. Salah satu wilayah sentra yang menjadi prioritas adalah Jawa Tengah. Bersama dengan jajaran Kodam IV di Ponogoro, Menteri Pertanian Andi Amran optimis program pompanisasi bisa memicu aktivitas tanam di musim kedua tahun ini agar berjalan lebih cepat dan maksimal. Selanjutnya, pada 22 Maret 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kendal. Menteri Pertanian Berangkat Subuh dari Semarang dan tiba di lahan sawah milik kelompok tani Sido Makmur IV di Desa Turun Rejo, Kecamatan Berangsung. Kabupaten Kendal pukul 5 lewat 52 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, Menteri Pertanian Berdialog langsung dengan petani dan aparat pemerintah kabupaten dan desa. Mentan Amran Gerek cepat salurkan berbagai bantuan yang dibutuhkan petani terdampak banjir agar aktivitas produksi tetap berjalan dan petani tidak mengalami kerugian yang mendalam. Masih di tanggal yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melantik pejabat Eselon I, Inspektorat Jeneral, dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam lingkup Kementerian Pertanian. Jabatan Irjen Kementan sebelumnya diampu oleh pelaksana tugas. Dengan adanya Irjen Definitif, Mentan Amran berharap kinerja pengawasan lingkungan Kementan semakin optimal, baik itu yang kaitannya dengan pembuatan kebijakan hingga kinerja anggaran. Demikianlah kabar sepekan minggu ini, saya Adi Wiranata, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.